Intro Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau pemerintah mengedepankan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan ekonomi agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk atau bahkan mengalami resesi ekonomi. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko berpendapat pemerintah harus mendorong penyerapan anggaran secara maksimal di kementerian yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian tingkat nasional. Dari data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 hanya mencapai 5,32 persen secara tahunan. Kondisi ini dinilai tidak terlepas dari tekanan ekonomi akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara. Dan juga pemerintah harus juga mempus serapan anggaran agar ekonomi bergerak di kementerian-kementerian dan juga serapan anggaran di pemerintah daerah-pemerintah daerah itu sangat penting juga supaya ekonomi baik di pusat maupun di daerah terus bergerak agar situasi... Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang juga harus didorong pemerintah pusat. Sehingga kegiatan perekonomian di tiap daerah terus berjalan dan membantu pemerintah pusat memulihkan dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Juga serapan anggaran di pemerintah daerah-pemerintah daerah itu sangat penting juga supaya ekonomi baik di pusat maupun di daerah terus bergerak agar situasi yang ada bisa agak membaik. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.